Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Selamat Inggris Juara Euro U21 Inggris U21 keluar sebagai Juara Euro U21 2023 The Young Lions sukses mengalahkan Spanyol U21 di final dengan skor 1-0 dan meraih gelar mereka yang ketiga di turnamen ini Cole tunggal penentu kemenangan Inggris atas Spanyol tercatat atas nama gelandang Liverpool, Curtis Jones Cole itu lahir pada menit ke-45 plus 4 Inggris terakhir kali menjuarai turnamen ini adalah pada tahun 1984 silam Puasa panjang tersebut berakhir sudah Sementara itu, meskikalah, La Rojita masih menjadi salah satu perai gelar terbanyak bersama Italia Paris Saint-Germain resmi mengumumkan perekrutan Lee Kang-In Kelandang Korea Selatan itu dikontrak selama 5 tahun ke depan Sungguh luar biasa bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia yang memiliki beberapa pemain terbaik di dunia Saya tak sabar memulai petualangan baru ini Ujar Lee dikutip situs resmi klub Lee yang dikontrak hingga 2028 menjadi pemain asial pertama di tim putra PSG di era kepemimpinan Nasir Al-Khelaifi Bape berikode cabut dari PSG musim depan Bape masih belum memutuskan masa depannya apakah bertahan di PSG atau pindah ke klub lain Bomber 24 tahun itu hanya mengungkapkan ketidakpuasan yang dia alami saat ini Alasan untuk percaya bahwa ini adalah musim terakhir saya di League One Sangat sederhana, saya adalah seorang pesaing Ketika saya bermain, itu untuk menang Tak peduli dengan siapa saya bermain Tidak masalah jersinya di mana Tidak masalah tahunya Saya tidak pernah puas Kata Bape dilansir dari markah Saya mau menang Menjadi juara Liga Champion Saya akan berlibur Saya mau mengisi ulang dan memulihkan energi saya Dan saya kembali dengan rasa lapar yang diketahui semua orang Dia menambahkan PSG klub yang terpecah belah Kalian Bape mengungkapkan ketidakpuasannya di Paris Saint-Germain Dia terutama tak puas karena belum merasakan titel tertinggi Eropa Liga Champion Tidak hanya itu, Bape juga menyebut PSG sebagai klub yang mengundang banyak kosip Hal tersebut terjadi karena situasi PSG yang terpecah belah PSG adalah klub yang terpecah belah Jadi tentu saja itu mengundang kabar miring Apakah orang-orang meremehkan performa saya? Ya, tapi di waktu yang bersamaan Saya tidak menganggap hal tersebut Kata Bape dalam wawancara dengan Football Friends di Kamerun 6 pemain PSG protes wawancara Mbape di Kamerun Klien Mbape memberi pernyataan kontroversial dalam wawancara di Kamerun 6 pemain Paris Saint-Germain kabarnya protes dengan ucapan rekan setimnya itu 6 pemain PSG yang tidak disebutkan namanya itu Menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap pernyataan Mbape Protes ini sekaligus menguatkan isu Mbape Bahkan meninggalkan Las Parisians musim depan PSG usir Klien Mbape dari tur pramusim ke Jepang Ada tiga pertandingan yang akan dilakoni PSG selama tur pramusim 2023 di Jepang Selain menghadapi Al Nasser dan Kerezo Osaka Tim asuhan Luis Enrique juga bakal menjajal kekuatan Inter Milan Neymar dan kawan-kawan terbang ke negeri Sakura tanpa kilian Mbape Wajah penyerang kelahiran Paris itu tidak terpampang dalam poster promosi PSG Menurut laporan media Spanyol AS, Las Parisians tak menginginkan Mbape ikut tur pramusim Hal tersebut diakini sebagai bentuk tekanan PSG kepada Mbape terkait kisruh kontrak Pamit tinggalkan MU, Eric Ten Hag ucapkan terima kasih kepada David Hea David Hea akhirnya resmi berpisah dengan Manchester United Manager Setan Merah Eric Ten Hag mengutarakan rasa terima kasihnya kepada keeper asal Spanyol tersebut Ten Hag menilai De Hea sebagai sosok yang hebat Pasalnya mantan pemain atlet Tico Madrid tersebut Mampu bermain di klub sebesar Manchester United untuk jangka waktu yang lama Ten Hag mengaku sangat berterima kasih atas jasa besar sang keeper Termasuk di musim terakhir Ten Hag pun tak lupa mendoakan yang terbaik untuk karir De Hea berikutnya De Hea resmi tinggalkan Manchester United De Hea akhirnya tinggalkan Old Trafford Hal itu seperti dilansir dari pengumuman resmi klub Manchester United akhirnya melepas David Hea setelah 12 tahun Pria asal Spanyol tersebut menjaga gawang setan merah David meninggalkan United dengan rasa hormat terdalam dan apresiasi terhangat David mencetak rekor klub baru untuk penampilan penjaga gawang dan glinsit Masing-masing melampaui Alex, Stephanie, dan Peter Smekal Menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai pemain bagi kami Tulis pernyataan klub De Hea layak dapat perpisahan di Old Trafford Bruno Fernandes memberi salam perpisahan kepada David Hea yang meninggalkan Manchester United Dia menilai De Hea layak dapat perpisahan di Old Trafford Dia merasa De Hea pantas mendapatkan perpisahan yang lebih baik di Old Trafford bersama dengan fans MU Fernandes tahu betul begitu besarnya pengabdian De Hea kepada MU Dia menegaskan keeper 32 tahun ini adalah sosok legenda untuk Manchester Merah Anda pantas mengucapkan selamat tinggal di stadion dengan semua fans memberikan dukungan kepada Anda Untuk semua kenangan indah itu Tulis Bruno Fernandes De Hea out MU semakin dekat dengan transfer Onana Manchester United resmi melepas keeper utama mereka David De Hea Setan Merah kini semakin dekat dengan transfer Andri Onana dari Inter Milan Jurnalis top Fabrizio Romano mengungkapkan MU bakal memberi tawaran baru ke Inter Usai kepergian David De Hea Proposal kali ini diakini mendekati kata mufakat bagi kedua pihak Tawaran teranyar dari MU kemungkinan besar dikirimkan ke Inter dalam beberapa hari ke depan Negosiasi transfer Onana diharapkan tuntas pekan depan Dan sang pemain bisa segera berlabuh ke Old Trafford Granit Xhaka ungkap alasan sebenarnya tinggalkan Arsenal Mantan Kapten Arsenal Granit Xhaka telah merampungkan kepindahannya ke Bayer Leverkusen Dia pun membeberkan alasan sebenarnya mengapa meninggalkan The Gunners pada musim panas ini Ada laporan yang mengatakan kalau Xhaka meninggalkan Arsenal karena sang istri tidak bahagia di Inggris Namun Xhaka dengan tegas membantahnya Namun Xhaka mengatakan bahwa alasan sebenarnya mengapa dirinya pergi dari Arsenal Karena ingin mendapat tantangan baru dalam karirnya Juventus kejar Lukaku, mau telikung Inter Milan? Saat ini Inter Milan diketahui ingin membuat status Lukaku permanen Dikabarkan The Guardian, Chelsea sudah menolak tawaran perdana Inter Milan untuk meminang Lukaku The Blues disebut-sebut lebih kepincut nominal tebusan dari El Hilal Tetapi Lukaku saat itu menolak dipinang oleh klub Arab Saudi tersebut Di tengah situasi tersebut muncul kabar Juventus pun menaruh minat kepada penyerang 30 tahun tersebut Menurut Sky Sport, Juventus juga sudah membuka pembicaraan dengan Chelsea mengenai potensi peminang Romelu Lukaku Tidak disebutkan lebih jauh mengenai besaran potensi tawaran dari Bianconeri Tetapi kabarnya hasrat utama Lukaku adalah kembali merumput di Italia Tawaran AC Milan untuk Tiani Rechder masih ditolak Menurut pakar transfer Europa Fabrizio Romano Milan telah mengajukan tawaran pembuka kepada AS Altmar untuk Tiani Rechder Nilai totalnya adalah 19 juta euro Rinciannya adalah 15 juta euro plus 4 juta euro dalam bentuk ads on Tawaran itu ditolak oleh AS Altmar Milan akan menawar lagi Negosiasi antara kedua klub akan berlanjut pekan depan Sebelumnya AS Altmar dikabarkan meminta biaya mendekati 20 juta euro untuk transfer Tiani Rechder Tawaran 19 juta euro dari Milan mungkin cukup jika itu adalah tawaran bersih bukan 15 plus 4 MU Jual Jadir Sancho mulai harga segini Manchester United dikabarkan cuma punya budget 100 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah Untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini Setengahnya sudah dipakai untuk beli Mason Mount dari Chelsea sebesar 55 juta pound sterling Lantas, Andre Onana, keeper yang termilan mau dibeli pasar kisaran 40-an juta pound sterling Dalam laporan Mirror, Manchester United diakini masih mau belanja pemain khususnya seorang penyerang tengah Namun, kalau mau melakukan hal itu, Setan Merah harus jual-jualin pemainnya dulu Jadir Sancho dikabarkan akan dilepas Manchester United seharga 45 juta pound sterling atau setara 875 miliar rupiah MU berani banting harga yang dulu Sancho dibeli dari Dortmund sebesar 72 juta pound sterling atau setara 1,4 triliun rupiah John Terry kembali ke Chelsea John Terry kembali ke Chelsea, bukan sebagai pemain, selegenda The Blues akan masuk dalam tim pelatihan Akademi Hal itu diumumkan lewat media sosial pribadi John Terry, dia merasa tersanjung bisa kembali ke Chelsea Saya senang bisa kembali ke rumah, bekerja di tim Akademi Cuitnya Kondisi van der Sar stabil, namun masih mengkhawatirkan Edwin van der Sar dalam kondisi stabil usai mengalami pendarahan otak ketika berlibur di Kroasia, namun masih mengkhawatirkan Begitulah kabar terbaru yang disampaikan mengenai kipper legendaris asal Belanda tersebut Edwin van der Sar masih berada dalam perawatan intensif saat ini, kondisinya stabil tetapi masih mengkhawatirkan Ayak membagikan kabar ini atas nama istri Edwin and Mary van der Sar Bunyi pernyataan Ayak Sabtu 8 Juli 2023 Keluarga van der Sar bersama Ayak amat bersyukur dan tersentuh dengan begitu banyak pesan dukungan yang mengalir Tutup pernyataan tersebut Cuadrado bantah diajak Ronaldo gabung Alnasar Juan Cuadrado membantah kabar yang menyebut Cristiano Ronaldo mengajaknya gabung ke Alnasar Winger Colombia itu masih mencari klub yang tepat untuk karir selanjutnya Saat ini saya masih memiliki gairah dan saya suka berkompetisi Selain itu, Ronaldo ada di sana dan dia tidak menginginkan saya Ujar Cuadrado dikutip dari Football Italia Stephen De Vrij perpanjang kontrak di Inter Milan Kabar gembira datang untuk Inter Milan karena Stephen De Vrij resmi memperpanjang kontraknya di Inter selama 2 musim lagi De Vrij sendiri sudah lama membela Inter sejak tahun 2018 yang lalu Saat itu ia diamankan dari Lazio dan akhirnya bermain bersama Inter Milan dengan durasi kontrak 5 musim Kini kontrak sampo main sudah berakhir namun akhirnya ia memperpanjangnya kembali Dengan perpanjangan kontrak selama 2 musim itu berarti De Vrij akan bermain di Inter Sampai dengan tahun 2025 yang akan datang Berdasarkan informasi yang ada, saat kontraknya habis De Vrij merasa ingin tetap bertahan di Inter Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!